Setelah 3 tahun, kalau tidak salah 2 tahun, kemudian akan didiskusi publik membahas KUHP digelar keluarga besar lorong hitam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar yang bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi. Tindak pidana korupsi dalam KUHP menjadi pembahasan bersama dengan advokat Anwar Ilyas dan pemateri dari Kejaksaan, Muhyiddur. Kedua pemateri fokus pada banyaknya pasal baru dalam KUHP yang disahkan. Salah satunya adalah ketentuan tentang korupsi, di mana pelaku tindak pidana korupsi yang dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Peserta dialog menyayangkan adanya pemangkasan hukuman di tengah maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Tindak pidana korupsi sedunia ini untuk menyadarkan kita bahwa telah adanya undang-undang KUHP yang baru yang tentunya di mana pidana korupsi, pidana tindak pidana korupsi juga diatur dalam KUHP ini. Jadi menurut kami wajar untuk semua orang tahu apa saja yang berada pada KUHP yang baru ini. Hasil diskusi tadi cukup menarik karena di mana perspektif, ada dua perspektif, yaitu perspektif dari advokat yang di mana notabene advokat itu biasanya membela masyarakat dan juga ada perspektif dari jaksa yang di mana notabene sebagai penentut umum atau pemerintah dari segi pemerintah. Hasil diskusi kita pada hari ini ternyata rekan-rekan teman-teman mahasiswa itu sangat antusias. Mereka dalam diskusi sangat aktif mempertanyakan kenapa kok hukuman untuk terdakwa korupsi itu di pangkas dalam KUHP. Itu yang mereka pertanyakan. Kemudian kalau dari pemateri tadi menyampaikan bahwa memang ada pengurangan hukuman minimal dari 4 tahun menjadi 2 tahun tetapi di pasal yang lain justru ditambah hukumannya dari minimal 1 tahun menjadi minimal 2 tahun. Itu tadi hasil diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa. Diskusi publik ini digelar sebagai wadah penyampaian aspirasi. Secara akademik, mahasiswa dan pemateri dapat bertukar pikiran dalam menanggapi isu-isu pemerintahan. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.